Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rekan-rekan wartawan semuanya Hari ini dengan izin Allah SWT Saya bisa hadir di Poda Menteri Gaya Untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Sihab Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin pihak kepolisian Sudah menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka Kasus kerumunan yang ada di Petamburan Karena kalau kita melihat teman-teman Bahwa memang Habib Rizik mengadakan kegiatan menikahkan putrinya Dan kemudian ada kegiatan peringatan maulud Nabi Muhammad SAW Dan inilah yang akhirnya menjadi masalah Karena dianggap melanggar protokol kesehatan Dan kemarin juga BIA Pemda DKI Jakarta ini sudah melakukan denda Kepada Habib Rizik karena dianggap melanggar protokol kesehatan Dan ditambah kemudian pihak kepolisian ini mentersangkakan Habib Rizik Sihab Dan memang pertama kedua undangan ini disampaikan kepada Habib Rizik Supaya datang ke Polda Metro Jaya Namun Habib Rizik belum bisa datang pada waktu itu Dan akhirnya pihak kepolisian ini menetapkan Habib Rizik Dan hari ini Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya Namun sebelumnya teman-teman Sebenarnya Habib Rizik itu kooperatif Ini yang disampaikan Habib Rizik Bahwa beliau mau datang pada hari Senin Jadi Senin tanggal 14 ya Tanggal 14 Desember Tetapi karena pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa beliau posisi tersangka Maka hari Sabtu ini beliau datang ke Polda Metro Jaya Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat apa yang disampaikan Habib Rizik Sebelum beliau datang ke Polda Metro Jaya pada hari Sabtu ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada segenap Rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai Semoga kita tetap selalu Menjaga protokol kesehatan Tetap selalu berupaya secara bersama-sama Mengatasi pandemi yang sedang melanda kita punya negeri InsyaAllah Allah angkat segera pandemi yang terjadi saat ini Amin Ya Rabbal Alamin Nah kepada seluruh masyarakat Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Hal yang saya pandang Amat penting sekali Berkaitan Berkaitan Dengan status saya sebagai tersangka Di Polda Metro Jaya Nah yang ingin saya sampaikan disini adalah Pertama Bahwa saya tidak pernah lari Apalagi sembunyi Sekali lagi saya ulangi Saya tidak pernah lari Dan tidak pernah sembunyi Karena selama ini Pada proses pemulihan Saya lebih banyak Duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Sareat Megamendul Karena di pesantren ini Udaranya sangat asri Segar Jadi untuk pemulihan Luar biasa bagusnya Sekali-sekali Saya turun ke Petamburan Saya turun ke Sentul Untuk menengok anak dan cucu Jadi bagian pertama yang ingin saya tekankan adalah Saya tidak pernah lari Apalagi sembunyi Dari panggilan Polisi Yang kedua Yang kedua Saya juga tidak pernah Mangkir Dari Panggilan Polda Metro Jaya Nah kenapa saya katakan Saya tidak pernah Mangkir Pada panggilan yang pertama Yaitu hari Selasa Tanggal 1 Desember 2020 Ketika itu Saya tidak bisa memenuhi panggilan Saya kirim pengacara Pengacara datang ke sana Bertemu dengan penyidik Menyampaikan surat secara resmi Minta penundaan Dan Alhamdulillah Penyidik bisa memahami dan menerima Akhirnya sepakat Bahwa saya Diundurkan untuk panggilan yang kedua Nah untuk itu saya apresiasi Saya hargai Sikap penyidik yang Sangat kooperatif Sangat baik Terima kasih Nah kemudian pada panggilan yang kedua Yaitu pada hari Senin Tanggal 7 Desember 2020 Nah ketika itu Saya melihat posisi Pemulihan kita memang masih perlu Apa namanya Perlu penambahan sedikit waktu Dan lagi-lagi Saya tidak mangkir Tapi saya kirim pengacara saya Bertemu kembali dengan para penyidik Kita sampaikan surat Kita sampaikan permohonan Dan Alhamdulillah Permohonan tersebut diterima baik Secara baik oleh para penyidik Lagi-lagi disini Saya ingin sampaikan apresiasi Dan terima kasih kepada para penyidik Di Polda Metro Jaya Nah pada hari itu juga Yaitu di pagi hari Senin tanggal 7 Desember Ada kesepakatan Yaitu antara para pengacara Dengan para penyidik Juga dengan Keridoan saya Dimana kita sepakat Bahwa saya akan datang Ke Polda Metro Jaya Pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 Itu sudah merupakan satu komitmen Artinya komitmen Kita akan datang Insya Allah Sehat Walafiat Tidak ada halangan lagi Nah ini yang perlu Yang perlu kita sampaikan Dan komitmen ini Kita jaga betul Karena Saya akan selalu Memegang komitmen Dengan pihak manapun Kalau kita sudah membuat Satu kesepakatan Satu perjanjian Nah karena itu disini Yang perlu saya sampaikan juga Pada hari yang sama Yaitu pada tanggal 7 di hari Senin tersebut Secara mengejutkan Sebagaimana kita tahu semua Dimana di siang hari Bapak Kapolda Metro Jaya Mengumumkan tentang Tragedi penembakan 6 Laskar FVI Yang selama ini Setia mengawal saya Nah tentu Ini satu-satu Peristiwa sebetulnya Tidak ada sanggup baut Dengan soal panggilan saya Maka itu pada pagi hari itu Saya tetap kirim pengacara Saya tetap mengurus-urusan panggilan Karena memang kita tidak pernah sangka Kalau penembakan itu Berkaitan dengan Polda Metro Karena saat itu Kami masih mengira Kalau itu adalah Orang tak Dikenal Nah ala kulihar Setelah itu Yang mengejutkan kami Pada hari Kamisnya Pada hari Kamisnya Yaitu tanggal 10 Desember 2020 Secara tiba-tiba Polda Metro Jaya Mengumumkan saya Sebagai tersangka Ya tentunya Saya Para pengacara Semua terkejut Karena dua panggilan sebelumnya itu Saya masih Berstatus sebagai saksi Dan itu pun Belum sempat diperiksa Ringkana pemeriksaan Tanggal 14 Desember Itu hari Senin Yang akan datang ini Nah tapi karena memang Pengumumannya Begitu mengejutkan Pada hari Kamis tersebut Saya sebagai tersangka Kemudian Mendengar itu Tidak benar Kalau ada mengabarkan Saya sembunyi Saya lari Tidak benar Saya tetap berada Di markas Syariat Megamendok Nah begitu hari Kamis Ada pengumuman semacam itu Jumat pagi Tanggal 11 Desember Itu Kita kirim lagi Para pengacara Untuk bertemu dengan penyidik Dan Alhamdulillah Terjadi pertemuan Dengan penyidik Nah ditanyakan oleh Para pengacara Bagaimana komitmennya Hari Senin Tanggal 14 Apa itu batal Atau bagaimana Nah kalau saya pribadi Ingin tetap Berpegang kepada komitmen Nah karena kita ini Kita ini Ustadz Dai Bergerak di bidang agama Tidak layak Kalau kami itu Membatalkan Perjanjian Atau suatu Komitmen Nah kita jawaban Kita dapat jawaban Dari Dari para penyidik Dari para penyidik Keliatannya Mereka tidak Mau menunggu Sampai hari Senin Mereka minta Lebih cepat Nah pada saat itu juga Para pengacara Minta kepada Para penyidik Ya HP berisik Siap Dipanggil kapan saja Tapi tolong Surat panggilannya Dibuat Surat panggilan Sebagai tersangka Kami tidak pernah terima Kami tidak pernah terima Tapi kelihatannya Para penyidik Agak keberatan Untuk mengeluarkan Surat tersebut Akhirnya terjadi Kesepakatan Kalau begitu Cobalah Bagaimana caranya Supaya Habib Bisa lebih cepat Ke Polda Metro Jaya Jadi artinya Mereka tidak 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 Menanggar Komitmen juga Karena memang Komitmennya pada tanggal 14 Siap diperiksa Saya kata Kita katakan Melalui pengacara Kami Bukan orang-orang Yang suka Ingkar janji Bukan orang-orang Yang suka Mengingkari Komitmen yang ada Tapi karena memang Polda Metro Jaya Meminta Lebih cepat Lebih baik Menurut beliau Saya terima Nah karena itu Pada malam ini Saya umumkan Untuk seluruh Yaitu Anak bangsa Insya Allah Besok Hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 Di pagi hari Saya bersama Pengacara Akan Datang Kepolda Metro Jaya Insya Allah Nah jadi saya Menunjukkan Bahwa kita Tetap punya Komitmen Untuk menjadi Warga negara Yang baik Untuk Batu Hukum Untuk Ikut Melaksanakan Daripada Prosedur Hukum Yang ada Nah itu Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh Habib Rizik Siap Sebelum Beliau Datang Ke Polda Metro Jaya Dan teman-teman Bisa Menyimpulkan Sediri Apa Makna Yang disampaikan Oleh Habib Rizik Siap Nah teman-teman Kalau kita Berbicara Tentang Kerumunan Apa sih Makna Kerumunan Itu Kalau kita Lihat teman-teman Di kamus Besar Bahasa Indonesia Kerumunan Itu adalah Pengumpulan Orang Atau Sebagian Orang Secara Tidak Beraturan Dan Bersifat Sementara Jadi Orang Berkumpul Kemudian Tidak Beraturan Dan Sifatnya Itu Sementara Itulah Kerumunan Itu Menurut Definisi Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi Kalau ada Orang Berkumpul Tidak Beraturan Inilah Yang disebut Dengan Kerumunan Dan Kalau kita Melihat teman-teman Di gambar Ini pun Kita Juga Lihat Ketika Habib Risik Ini Datang Disambut Dengan Banyak Wartawan Ini Saya Pikir Juga Merupakan Kerumunan Karena Kalau kita Lihat Kamera Teman-teman Ini Saling Berdekatan Kalau Sudah Berdekatan Seperti Ini Berarti Tidak Menjaga Protokol Kesehatan Artinya Mereka Berkumpul Beberapa Orang Atau Sebagian Orang Yang Tidak Beraturan Dan Sifatnya Sementara Ini Sebenarnya Saya Melihat Kalau Menurut Kamus Bahasa Indonesia Ini Sudah Tergolong Kerumunan Karena Sudah Banyak Orang Dan Jarak Ini Mepet Mepet Semua Karena Kalau Kita Melihat Protokol Kesehatan Itu Menjaga Jarak Itu Di Antaranya 1 1 1 1 Itu Menjaga Jarak Tetapi Kalau Sudah Berdempetan Ini Sudah Melanggar Protokol Kesehatan Nah Teman-teman Ada Hal Yang Menarik Dari Habib Rizik Siap Ketika Beliau Berada Di Polda Metro Jaya Jadi Ketika Beliau Datang Kepolda Metro Jaya Beliau Dipeselahkan Masuk Kemudian Proses Selanjutnya Adalah Pemeriksaan Pemeriksaan Swap Antigen Jadi Habib Rizik Ini Diswap Teman-teman Swap Antigen Dan Ternyata Hasilnya Negatif Jadi Kalau Yang Selama Ini Beredar Bahwa Habib Rizik Siap Ini Kena Covid Bahkan Ada Yang Mengirimi Karangan Bunga Disitu Dituliskan Habib Rizik Terkena Covid 19 Ternyata Setelah Diswap Antigen Habib Rizik Ini Negatif Jadi Artinya Habib Rizik Tidak Terkena Covid 19 Jadi Fitnah Selama Ini Terbantahkan Sudah Bahwa Habib Rizik Saat Ini Sehat Tidak Terkena Covid 19 Kita Lihat Beritanya Terkait Habib Rizik Diswap Ini Kita Ambil Dari CNN Indonesia Habib Rizik Lakukan Tes Swap Di Polda Metro Jaya Sebelum Diperiksa Ini Teman Teman Jadi Sebelum Diperiksa Ini Di Tes Swap Pentolan FPI Habib Rizik Siap Melakukan Tes Swap Virus Corona Di Polda Metro Jaya Sebelum Diperiksa Seperti Tersangka Kasus Kerumunan Berdasarkan Foto Yang Diterima CNN Indonesia .com Habib Rizik Terlihat Duduk Dalam Suatu Ruangan Didampingi Sekum FPI Munarman Di Depannya Tampak Ada Dokter Polisi Yang Menakan Baju Hasmat Berwarna Putih Dan Berbagai Alat Tes Swap Yang Berada Di Atas Meja Kapitumas Polda Metro Jaya Kompas Pol Yusri Yunus Mengakui Bila Pihaknya Melakukan Tes Swap Antigen Terhadap Habib Rizik Hal itu Dilakukan Sebagai Prosedur Protokol Kesehatan Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Jadi Sebelum Ada Pemeriksaan Beliau Dites Swap Kemudian Tindak Lanjut Yang Kita Lakukan Sekarang Adalah Kita Lakukan Prokes Swap Ya Swap Antigen Kata Yusri Kepada Wartawan Sabtu 12 Desember 2020 Yusri Pun Memastikan Hasil Tes Swap Habib Rizik Diklar Di Polda Metro Jaya Negatif Kini Habib Rizik Tengah Menjalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Negatif Hasilnya Sekarang Sedang Menjalankan Pemeriksaan Sebagai Tersangka Itu Teman-teman Hasil Tes Swap Yang Selama Ini Direbutkan Oleh Banyak Orang Bahkan Fitnah Yang Ditujukan Kepada Habib Rizik Mengenai Apakah Habib Rizik Itu Kena Covid Atau Tidak Ternyata Setelah Diswap Hasilnya Negatif Jadi Terbantah Sudah Yang Selama Ini Memfitnah Habib Rizik Terkena Covid-19 Ternyata Semua Terbantahkan Dengan Tes Web Yang Dilakukan Di Polda Metro Jaya Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh